Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Para penjabat malah khawatir sendiri Jadi apa harus kita lakukan Allah sudah bilang sama kita Yuk semua penyakit itu Sumbernya makanan Awalnya pencetus semuanya Makanan Dan tidak hanya corona ya Teman-teman semua Corona ini kecil Apa namanya Jumlah kematian Saya pernah posting kemarin Di twitter saya Jumlah kematian global Karena corona itu Tidak besar bu Ini saya bacakan ya Ini data dari University of Hamburg Ini data dari Jerman Ini bac Kematian global di 2 bulan pertama Di 2 bulan pertama 2020 Yang disebabkan sama cancer Kanker 1.177.141 orang Meninggal karena kanker Di seluruh dunia 2 bulan pertama Di 2020 1,1 juta lebih Hampir 1,2 juta Meninggal karena kanker Meninggal karena rokok 716.498 orang Ini meninggal karena rokok Bukan karena rokok langsung mati Itu enggak ya Sebabnya rokok Karena prokok pasif Dan sebagainya Penyakit paru-paru Yang disebabkan sama rokok Itu semuanya Yang disebabkan oleh rokok Jadi teman-teman semua Mohon maaf disini Kalau bapak-bapak yang masih Ngerokok Yuk pak Niat buat berhenti Jangan ada bahasa-bahasa Pak Ustadz Enggak ngerokok mati Ngerokok mati Mending apa Ya mending ngerokok Enggak Ngerokok itu Mohon maaf Ini saya enggak ngomong Masalah kesehatan dulu ya Ngerokok itu Sesuatu yang sia-sia Lagun Dan sesuatu yang mubazir Apa sih untungnya merokok itu Kita enggak ngomong kesehatan Kita ngomong untungnya apa Enggak ada untungnya merokok itu Innal mubazirina Kana ikhwanus syayatin Kata Allah Begitu ya Sesungguhnya Orang-orang yang mubazir itu Saudaraan masyaitan pak Saudaraan pak Enggak teman lagi Saudara Ya Teman-teman semua yang masih ngerokok Mohon maaf Hentikan sejak sekarang Kenapa Ini salah satu Peluang Kalau anak-anak muda Saya di sekolah saya bilang Kebanyakan Maksiat itu Semua Diawali Dengan rokok Dari mulai rokok Dia naik ke minuman keras Biasanya Dia naik ke obat Biasanya kayak begitu Jadi yang mau rokok Yang masih ngerokok sekarang Walaupun ini masalah Hukum itu masih khilafiah Ya Sebahagian bilang rokok itu haram Sebahagian itu makruh Karena Kiai-kiai juga Mesti banyak yang ngerokok Tapi kalau saya pribadi Saya pribadi Menganjurkan sama antum semua Untuk tidak ngerokok Orang tua saya pak Ayah saya Kiai nahdiyin Mudanya Merokok Wah Masya Allah Alihisab beliau itu Ya Al-Mahrum orang tua saya Ketika menjelang meninggalnya Sudah berhenti Antum tau gak Selama hidupnya Beliau ngelarang Kepada saya Dan anak-anaknya yang lain Nak Jangan merokok Tapi sambil merokok Tuh ayah Gimana Saya bilang ayah Ayah gimana Udah ayah sudah terlancur Kamu jangan merokok Tapi akhirnya dipaksa Karena Ada gangguan kesehatan Jangan sampai berhenti Merokok karena Dipaksa Itu pelajaran buat kita Dan saya pun Alhamdulillah Karena saya gak pernah Mencicipi rokok pak Walaupun cuma Satu untung itu Enggak Alhamdulillah Aman lah Jadi ya Teman-teman semua Yang masih merokok Yuk berhenti Bisa kok Bisa Ini akhwat Yang jumlah Masih banyak ya Coba saya Suka sama wanita Eh wanita Suka sama lelaki Merokok apa tidak Tuh Ikhwan Dengarkan lah Aspirasi ini ya Ternyata Akhwat ini Sukanya sama yang Tidak merokok Kenapa gak suka Yang cowok merokok Bukan yang merokok itu Gentleman Gagah Keren gitu Ini ada Di masyarakat tuh Kayak ada ini pak ya Ada idiom Katanya orang Cowok itu Kalau gak merokok Mohon maaf Banji Ya Bencong gitu Enggak gentleman Kemayu katanya Banji kalau gak merokok Itu banji taman lawa Merokok semua pak Enggak ya Gak merokok gak banji Aman 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 Justru gak merokok tuh Masya Allah Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya